Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Adelia Waining Pias Pak Ustadz saya mau nanya Apa sih ta'aruf itu? Katanya sih pacaran cara Islam Dan katanya juga sih ada batasannya Saya masih bingung Mau dijawab ya Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saudari Adelia Waining Pias Berkenalan itu anugerah Kenal dengan orang itu juga sebuah kebaikan Karena akan muncul rasa cinta Akan muncul rasa sayang Akan muncul kebersamaan di tengah-tengah kita Nah terkait kenalan atau ta'aruf itu Islam menyampaikan dalam surah Al-Hujurat Di ayat yang ke-13 Bahwa kita ini tercipta Dari dua jenis Laki, perempuan Dari suku Dari bangsa Dari sebuah budaya yang berbeda-beda Untuk apa? Lita'arufu Untuk saling mengenal Nah pertanyaan Anda tadi terkait ta'aruf Mungkin maksudnya Kalau itu dikaitkan dengan pacaran Ta'aruf yang Anda maksudkan adalah Ta'aruf sebagai proses untuk menikah Nah kaedahnya disini saudaraku Yang harus dipahami Seringkali orang itu menyamakan ta'aruf dengan pacaran Bahwa ta'aruf itu sebetulnya hanya kemasan Bungkus saja Itu sama saja dengan pacaran Hati-hati Ini pandangan yang salah Karena jelas Ada sebuah perbedaan yang cukup mendasar Kalau orang ta'aruf dengan orang pacaran Minimal bisa dilihat dengan tiga hal Mari kita lihat Yang pertama Tujuan Tujuan orang berpacaran mungkin bersenang-senang Tujuan orang berpacaran Mungkin hanya sekedar Ya yang penting ada Dekat orang dekat dengan kita Tetapi kalau tujuan ta'aruf itu Jelas ini untuk mewujudkan Untuk menyempurnakan agama Allah Apa itu pernikahan Dan ingatlah Bahwa Innamal amalu bin niat Segala sesuatu itu Dinilai dengan niatnya Karena itu Dalam proses ta'aruf ini Harus ditata niatnya Bahwa niatnya Bukan untuk coba-coba Terkadang ada ungkapan Ya siapa tahu Nanti berjodoh Hati-hati Tidak boleh Kalau seperti itu niatnya Maka itu dilarang oleh Islam Ta'aruf harus betul-betul Dianggap sebuah tujuan suci mulia Bahwa dia ingin Menyempurnakan agama dengan pernikahan Yang kedua Yang kedua Yang juga akan jadi pembeda Antara ta'aruf dengan pacaran itu Adalah caranya Ta'aruf caranya ihsan Caranya dengan kebaikan Ada orang ketiga Ada pihak ketiga yang membantu proses Untuk saling dipertemukan ini Tidak mungkin kemudian berbicara yang tidak perlu Tapi coba kita nilai Kalau pacaran Lain Orang pacaran caranya sudah gak baik Mereka mengenalnya dengan cara duduk berdua Dengan cala jalan berdua Ataupun berbicara yang itu tidak ada perlunya Dan karena itu pasti fitnah yang akan ada Nah yang ketiga Akan menjadi pembeda Antara ta'aruf dengan pacaran itu Pada konteks manfaatnya Orang Kalau berpacaran Sungguh Itu sebetulnya Merugikan pasangannya Utamanya para wanita Islam Melarang kita Untuk merendahkan harga diri wanita Islam Sungguh Sangat memuliakan wanita Karena sangat memuliakan wanita Prosesnya ta'aruf Dan kalau Setelah ta'aruf Tidak terjadi hitbah Tidak terjadi pernikahan Ini akan terpelihara kehormatannya Dia akan tetap dikenal sebagai wanita baik-baik Tapi Kalau tidak dengan cara ta'aruf Sudah digonceng kesana kemari Sudah ditunjukkan bahwa ini sebelumnya bersama ini dan seterusnya Pasti secara kehormatan wanita ini akan jatuh Karenanya Lakukanlah ta'aruf Dan saya berdoa Kalau Anda sudah melakukan ta'aruf Anda akan menemukan pasangan Anda Hitbah Dan diikat dengan akad nikahnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!